Halo semuanya, selamat datang kembali di Mandarin Corner. Saya adalah tutor kalian, Syakcin. Sebelum mulai, saya ingin berikan sedikit panduan belajar. Video materi kita berbeda dengan channel lainnya, karena disusun agar lebih interaktif. Sehingga kalian bisa berhati langsung, ada bagian khusus kalian harus ikut bicara. Terus dalam penjelasan saya, seringkali juga saya menanyakan kembali materi yang sudah kita pelajari. Kalian juga harus ikut jawab. Jika ada penjelasan yang tidak jelas atau tidak mengerti, kalian bisa tanyakan di komentar dan pasti akan saya jawab. Selain itu, setiap akhir video saya pasti tambahkan praktek atau latihan. Kalian harus jawab dan tuliskan jawaban kalian di komentar. Dan jika kalian merasa video di sini bermanfaat, silakan kalian share ke sosmed, agar lebih banyak orang bisa ikut belajar juga. Terakhir, saya ingin ingatkan, jika kalian ingin mendapatkan pemberitahuan setiap ada materi baru, kalian bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Pada materi kita kali ini, kita akan membahas tentang kosa kata Mandarin, yaitu tepatnya kosa kata yang berhubungan dengan busana ataupun pakaian. Kita langsung mulai saja. Kita lihat yang pertama. Pertama adalah busana atau pakaian. Kata busana atau kata pakaian. Ini masih kata umumnya. Busana atau pakaian, Mandarinnya adalah Terus ada penyebutan lain lho, yaitu Ikut Mungkin kalian akan bertanya, ada nggak perbedaan antara penggunaannya antara penggunaannya? Sama halnya dengan bahasa Indonesia. Ada nggak perbedaan busana sama pakaian? Sebenarnya ada. Kata busana atau fucuang itu penggunaannya lebih luas. Sedangkan pakaian atau ifu penggunaannya lebih sempit. Contohnya kayak gini. Kalau kita bilang pakaian, itu yang pertama kita pikirkan adalah baju dan celana. Sedangkan kata busana ataupun fucuang itu penggunaannya lebih luas. Kenapa lebih luas? Tidak hanya terpaku pada baju dan celana, tapi juga termasuk etopi, terus untuk teman-teman yang muslim ada kerudung, terus sarung tangan, dan lain sebagainya. Jadi semua yang berhubungan dengan badan kita, yang kita pakai, itu masuk dalam kategori busana. Sedangkan kalau ifu itu lebih sempit hanya terpaku pada baju dan celana. Oke. Kita ulangi kembali. Jadi kalau busana atau pakaian, Mandarinnya adalah yang pertama, iya. Yang kedua, Iya, ifu. Terus kalau toko baju, mungkin kalian tanya, toko baju benarnya apa dong? Kita boleh saja bilang ifu tian. Umumnya kita bilang sih ifu tian. Tapi ada juga bilang ifu tian. Kenapalah? Karena yang dijual di toko baju, tidak hanya baju dan celana saja. Kadang-kadang ada shawl juga. Kadang-kadang juga ada sarung tangan, dan lain sebagainya. Oke. Kita lanjut. Tadi sudah busana ada pakaian kata umumnya. Sekarang juga masih kata umum, tapi hanya untuk baju atau atasan. Baju atau atasan. Seperti yang tadi saya bilang, itu boleh dibilang kita sebut ifu. Ikut ifu. Jadi ifu juga boleh berarti baju, ya. Terus ada juga penyebutan lain untuk baju, yaitu shang i. Ikut. Shang i. Kenapa dibilang shang i? Ya, seperti yang judul saya, tulisan yang saya kasih. Ada istilah atasan. Berarti pakaian yang bagian atas. Shang i. Shang sendiri artinya adalah atas. I artinya adalah ifu. Yaitu baju. Shang i adalah baju atas. Atau pakaian bagian atas. Jadi baju atau atasan, mananya adalah? Iya. Terus yang kedua? Iya. Mau ifu atau shang i tetap sama saja. Cuman penggunaannya yang lebih banyak digunakan, memanglah masih kata ifu, ya. Lebih banyak menggunakan kata ifu. Cumannya cuci baju. Si, i, fu. Dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Sekarang lebih khusus. Baju. Tapi tepatnya baju kaos. Baju kaos sebenarnya adalah ti, shu. Ikut. Ti, shu. Mungkin kalian merasa agak aneh. Kok ada huruf T gitu ya? Ada ti-nya. Sebenarnya kata ti, shu itu diambil dari bunyinya dalam bahasa Inggris. Atau bisa dibilang langsung, dikutip langsung dari bahasa Inggris. Kata kaos ini. Ti, shu. Diambil dari kata ti, shu. Jadi ti, shu. Ingatlah. Lebih ini harus gampang ingat. Ti, shu adalah baju kaos. Jadi baju kaos adalah ti, shu atau ti, shu. Sudah baju kaos. Kita lihat berikutnya adalah baju kemeja. Kemeja. Mananya adalah chen, shan. Ikut. Chen, shan. Chen, shan ini tidak mutlak ya. Diartikan sebagai kemeja. Tapi rata-rata kalau kemeja pasti dibilangnya chen, shan. Chen, shan itu bisa juga berarti baju juga ya. Kata baju secara umum juga boleh menggunakan kata chen, shan. Jadi, jangan heran kalau kalian ada dengar istilah baju tapi bilangnya chen, shan. Terus, satu lagi. Kemeja tidak juga selama dibilangkan chen, shan. Mungkin kalian juga pernah dengar chen, yi. Chen, yi. Itu juga bisa diartikan sebagai kemeja. Jadi, pokoknya tidak terlepas dari kata chennya ya. Itu patokannya. Kita ulangi kembali kalau baju kemeja biasanya bilang iya. Chen, shan. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah jas. Jas. Mananya adalah si juang. Ikut. Si juang. Kenapa dibilang si juang? Simple aja sih. Tadi juang kan diambil dari kata fu juang. Ingat nggak fu juang artinya apa tadi? Coba pikir kembali kosa kata pertama. Juang adalah dari fu juang. Fu juang yaitu busana. Jadi, jas adalah suatu busana. Terus, si-nya apa? Si adalah barat. Arah barat. Atau bagian barat. Si juang adalah busana barat. Kenapa bisa begitu? Karena seperti yang kita ketahui kalau jas itu memang adalah pakaian orang barat. Dan sumbernya asalnya juga adalah dari barat. Makanya kalau jas sering diartikan sebagai si juang. Ingat ya. Jas sebenarnya adalah iya. Si juang. Oke, kita lanjut lagi. Jaket. Jaket juga sering kita pakai. Jaket yang pertama adalah wai tau. Ikut wai tau. Kenapa jaket diartikan wai tau? Tau sendiri artinya adalah sarung atau kayak pembungkus atau penutup atau lapisan. Terus, wai artinya adalah luar. Wai tau kalau digabungin secara tulisan artinya adalah pembungkus atau penutup bagian luar. Jadi, jaket pakaian yang bagian luar. Jaket tapi tidak selamanya jaket dibilang wai tau. Ada juga menyebutnya adalah jaket. Ikut jaket. Kalau jaket sendiri harusnya nggak usah saya ceritain lagi. Jaket itu diambil daripada bunyi Inggrisnya jaket. Jadi, jaket seperti bahasa Indonesia juga jaket. kalau penggunaannya terserah kalian sih mau pakai wai tau atau siya ke. Penggunaan kedua-duanya itu kurang lebih sama porsinya. Oke, kita lanjut. Berikutnya, singlet. Singlet mananya adalah pei xin. Ikut. Pei xin. Ini nggak ada yang bisa dijelasin sih. Pokoknya kata singlet adalah pei xin. Berikutnya, celana. Celana ya. Kata umum celana. Celana kan banyak sekali tapi ini adalah kata umumnya. Masih umum tanpa membedakan dia jenis celana apa. Kata celana mananya adalah ku zi. Ikut. Ku zi. Sekali lagi, kalau celana adalah iya. Ku zi. Ingat ya. Ku zi. Lalu, jenisnya celana. Celana kan ada yang panjang. Kata panjang, ada yang tahu nggak mananya apa kata panjang? Panjang mananya adalah chang. Jadi, kalau celana panjang mananya adalah iya. Chang ku. Gabungan dari kata ku zi sama chang. Jadi, ambil dua huruf yaitu chang ku. Celana panjang. Ikut. Chang ku. Iya. Sekali lagi, celana panjang mananya adalah iya. Chang ku. Berikutnya, adalah celana pendek. Celana pendek. Mananya adalah tuan ku. Ikut. Tuan ku. Seharusnya sudah langsung bisa tahu. Ku artinya adalah iya. Ku adalah celana. Jadi, kalau sini tuan harusnya artinya adalah iya. Tuan adalah pendek. Kalau kalian sudah mempelajari kosa kata tentang kata sifat umum yang paling sering digunakan, tuan itu sudah termasuk. Tuan artinya adalah pendek. Jadi, tuan ku digabungin artinya adalah celana pendek. Sekali lagi, kalau celana pendek pendek adalah iya. Tuan ku. Oke, kita lanjut lagi untuk cewek. Gaun atau roh memiliki karakterisi yang sama. Cuman berbeda adalah dari segi ukuran panjangnya. Gaun atau roh secara umum, kata umumnya ya, dalam Mandarin itu sama. yaitu qun zi. Ikut qun zi. Jadi, kata qun zi ini tidak terpaku pada apakah itu gaun atau roh. Yang lain, qun zi adalah yang bentuknya seperti gaun atau roh. Qun zi. Terus, kalau nanti mau membedakan dia gaun atau roh adalah kosa kata khusus. Oke, kita lihat kosa kata khususnya. Yang pertama adalah gaun. Gaun sebenarnya di Mandarin kan simple aja, yaitu chang qun. Ikut chang qun. Kenapa dibilang chang qun? Qun tadi kan artinya adalah gaun atau roh kata umumnya ya. Chang adalah yang panjang. Chang qun ya simple aja. Ya, yang panjang. Jadi ya, gaun tadi ya. Ikut lagi, kalau gaun Mandarin adalah iya, chang qun. Terus, kalau yang pendek, simple aja. Kebalikannya, yaitu tuan qun. Ikut tuan qun. Kita kan udah tahu, tadi tuan artinya pendek. Jadi, tuan qun adalah yang pendeknya. Jadi, roh tadi ya. Tuan qun. Ikut lagi, kalau roh Mandarin adalah iya, tuan qun. kita lihat berikutnya. Pakaian dalam. Pakaian dalam. Kita lihat dulu yang pertama adalah ne, i, ikut. Ne, i, i. tadi berasal dari kata iifu. Ingat ga? Iifu itu artinya apa? Iifu bisa diartikan pakaian ataupun baju. Ne sendiri artinya adalah dalam. Bagian dalam punya dalam. Ne, i bisa diartikan pakaian dalam ataupun baju dalam. Dalaman. Ne, i. Terus, kalau celana, celana dalam, Mandarin adalah ne, ku. Ikut. Ne, ku. Kan kita udah tau juga ku artinya celana kan? Ne kan dalam. Jadi ne, ku digabungin. Ya, jadi celana dalam lah. Kalau pakaian dalam atau baju dalam? Ya, ne, i. Sekali lagi kita ulangin ya. Kalau celana dalam, Mandarin adalah celana dalam adalah ne, ku. Sedangkan kalau pakaian dalam atau baju dalam, Mandarin adalah iya, ne, i. Oke, kita lanjut lagi. Yang berikutnya, kerudung. Kerudung, Mandarinnya adalah tau cin. Ikut. Tau cin. Kenapa dibilang tau cin? Kalau kalian sudah mengikuti pelajaran tentang bagian tubuh, tau sendiri artinya adalah tau adalah kepala. CIN adalah kayak sapu tangan atau kayak kain lebar gitu lah. Kain lebar ya. Anggap, anggap aja itu kain. tau cin adalah kain lebar yang digunakan untuk kepala. Jadi, kerudung nanti ya. Kerudung. Pokoknya, kain yang digunakan untuk menutupi kepala ya. Itu tau cin. Ikut lagi, kalau kerudung, Mandarinnya adalah iya, tau cin. sebenarnya, tau cin ini tidak hanya tertaku kerudung yang digunakan untuk teman-teman muslim. Setelah tau cin masih luas ya. Yang penting kain penutup kepala itu boleh dibilang tau cin. Oke, kita lanjut. Topi. Topi Mandarinnya adalah mau zi. Ikut. Mau zi. Topi tidak ada yang tidak terlalu banyak bisa diceritain. Diingit saja. Topi adalah mau zi. Berikutnya, xia. Yang sering digunakan orang ketika terlalu dingin. Suasa dingin. xia. Mandarinnya adalah wei cin. Ikut. Wei cin. Ini cinnya muncul lagi. Cin tadi artinya adalah kain. Kain yang lebar kan. Wei artinya adalah mengelilingi atau mengelilit. Jadi, kalau wei cin berarti kain yang digunakan untuk melilit atau mengelilingi. Wei cin adalah xia yang biasa digunakan di leher. Terutama pada musim dingin atau cuaca dingin. Biasa sering digunakan untuk menghangatkan bagian leher. Wei cin. Sekali lagi, kalau xia Mandarinnya adalah ya, wei cin. Berikutnya, da si. Da si Mandarinnya adalah ling tai. Ikut. Ling tai. Kenapa dibilang ling tai? Ling sendiri artinya adalah kera. Kera baju. Jadi, ke ling itu artinya kera loh. Kalau tai sendiri artinya pita. Jadi, ling tai ya ada pita yang digunakan di bagian leher baju. Apalah itu? Ya, pasti da si lah dia. Jadi, da si Mandarinnya adalah iya ling tai. Kita lanjut lagi. Sandal. Sandal jepit. Sandal Mandarinnya adalah tło xie. Ikut. Tło xie. Tło xie. Kenapa bilang tło? Tło sendiri artinya adalah menyeret. Seret gitu. Kata-kata seret. Menyeret suatu barang. Karena kalau kita pakai sandal jepit atau sandal. Bisa kita memang harus seret. Kalau tidak seret, dia bakal terlepas dari kaki kita. Jadi, tło ini menggambarkan cara pakainya. Sekali lagi, kalau tło, sorry, sandal Mandarinnya adalah iya, tło xie. Kita lihat lagi seberikutnya adalah kata sepatu. Tadi sandal adalah kata khusus ya. Kalau sekarang sepatu adalah kata umum. Kenapa bilang kata umum? Karena sepatu itu banyak sekali. Banyak jenisnya. Sedangkan kata sepatu ini adalah tidak terpaku pada suatu jenis. Tapi secara keseluruhan atau secara umum. Sepatu Mandarinnya adalah xie zi. Ikut. Xie zi. Ini karena xie zi ini adalah untuk semua jenis sepatu boleh. Jadi, belum dibedain sepatu apakah dia. Sekali lagi, sepatu Mandarinnya adalah iya, xie zi. Xie zi. Ingat ya, patokannya adalah xie. Kata kunci xie adalah alas kaki. Tidak jauh dari alas kaki. Macam tadi, tło xie kan? Berarti sepatu yang diseret. Berarti sandal lah dia. Sekarang kita lihat yang mode lainnya. Sepatu kulit. Sepatu kulit Mandarinnya adalah pi. xie. Ikut. Pxie. Kenapa bilang pxie? Simple aja juga. Xie kan udah kita tahu xie adalah alas kaki kan? Atau sepatu. P artinya adalah kulit. Jadi, pxie ya digabungin aja. Jadinya, sepatu kulit. Sekali lagi, kalau sepatu kulit makanya adalah iya, pxie. Berikutnya, sepatu olahraga. Sama juga, namanya sepatu pasti mengandung kata xie. Tapi, sepatu olahraga menariknya adalah yuantung xie. Ikut. Yuantung xie. Kenapa bilang yuantung xie? Karena, kata yuantung inilah berarti olahraga. Yuantung xie digabungin jadinya ya, sepatu olahraga lah. Sekali lagi, kalau sepatu olahraga menariknya adalah iya, yuantung xie. Kemarin di materi tentang hobi, sudah, seharusnya sudah mempelajari tentang kata olahraga, yaitu yuantung. Oke, kita lanjut. Berikutnya, masih di sepatu. Tapi, kali ini adalah yang ha tinggi. Menariknya adalah kau ken xie. Ikut. Kau ken xie. Kenapa bilang kau ken xie? xie langsung kita abaikan saja karena kita sudah tahu artinya sepatu. Kau sendiri. Artinya adalah kau adalah tinggi. Ken adalah ha atau bagian tumit sana. Kau ken xie ya, sepatu ha tinggi lah. Dia digabungin. Sekali lagi, kalau sepatu ha tinggi manarnya adalah iya, kau ken xie. Kita lanjut lagi. Masih di sepatu. Tapi, kali ini sepatu bud. sepatu dengan yang panjang ya. Sepatu pun manarnya adalah xie zi. Ikut. Xie zi. Jadi, di sini tidak mengandung kata xie lagi. Tapi, dari segi tulisannya itu hampir menyerupai. Xie zi. Sekali lagi, kalau sepatu pun manarnya adalah iya, xie zi. Oke, sepatu lewat. Kita lihat temannya sepatu. Kaos kaki. Kaos kaki manarnya adalah wa zi. Ikut. Wa zi. Wa zi. artinya adalah kaos kaki, kaos kaki gitu lah. Tidak ada yang bisa diartikan yang dijelaskan di sini. Yang penting ingat saja kaos kaki manarnya adalah wa zi. Berikutnya, sarung tangan. Sarung tangan manarnya adalah xou tau. Ikut. xou tau. Seperti yang kita ketahui, kalau xou adalah manarnya adalah xou adalah iya, tangan. Tao sendiri tadi kan sudah kita pakai waktu jaket. Why tau? Tao sendiri sudah saya artikan kalau tau itu adalah penutup atau sarung atau pemungkus lah. Pemungkus ya. xou tau adalah pemungkus tangan. Jadi, apa yang digunakan kita untuk memungkus tangan? Ya, sarung tangan lah dia. Jadi, sarung tangan manarnya adalah xou tau ya. Berikutnya, tas. Tas manarnya sini adalah pao. Ikut. Pao. mungkin sebagian dari kalian tanya, terus apa itu xou tau? Jawabannya simple saja. xou tau itu kan dari dua kata. xou itu apa? Pao itu apa? Kita kan sudah tahu pao itu adalah tas. Kalau xou itu apa? xou adalah buku. xou pau sebenarnya adalah tas sekolah. Tas buku. Jadi, kalau kalian ingin bilang tas yang bukan tas sekolah, janganlah kalian menggunakan kata xou pau ingat. xou pau itu bukan tas umum, tapi tas khusus sekolah. Tas buku. Terus, kalau kata umumnya adalah bilang pau. Pau itu kata luas, kata yang sangat luas area tas. Semua tas masuk. Kemarin kita sudah belajar kata tenteng kan? Ti. Kalau tas tenteng, tas kerja itu, tas laptop, itu adalah ti pau. Kita sini nggak jelasin lah, itu cuma kasih contoh aja. Terus, ransel. Ransel itu tas yang dipikul. Memikul, mananya adalah pay. Jadi, tas pikul, tas ransel, mananya adalah pay, pau, dan lain sebagainya. Pokoknya, kata kuncinya adalah pau. Pau sini bisa juga untuk tas yang sering digunakan cewek untuk jalan-jalan dan lain sebagainya. Sekali lagi, kalau tas, mananya adalah iya, pau. Terus, supau apa dong? Supau ingat nggak? Iya, supau adalah tas sekolah. Beda. Berikutnya adalah dompet. Dompet, mananya adalah cian, pau. Ikut. Cian, pau. Kenapa bisa bilang cian, pau sih? Kok ada pau lagi? Pau tadi sendiri artinya adalah tas atau tempat untuk menyimpan dan menaruh sesuatu kan? Cian artinya apa dong nggak? Cian adalah uang. Cian, pau adalah tas atau tempat yang digunakan untuk menyimpan atau menaruh uang. apalah dia? Iya, dompet lah dia. Sekali lagi, kalau dompet, mandarinya adalah iya, cian, pau. Berikutnya, ikat pinggang. Ikat pinggang, mandarinya adalah yautai. Ikut. Yautai. Tai ini berarti suatu pita. Tadi saya sudah bilang pita kan yang waktu di, kita menjelasin kosa kata dasi. kan berbentuk pita. Ikat pinggang juga berbentuk pita. Pita maksudnya adalah barang yang lebar, nggak terlebih lebar, agak panjang. Pita. Iyau sendiri artinya adalah pinggang, bagian pinggang. Iyautai adalah pita yang kita gunakan untuk bagian pinggang. Ya, ikat pinggang nanti ya. Sekali lagi, kalau ikat pinggang, mandarinya adalah iya, yautai. lanjut lagi, ini juga berhubungan dengan busanang. Misalnya kita pakai lah, payung. Payung mandarinya adalah yu san. Ikut. Yu san. Yu sendiri artinya adalah hujan. Xia yu punya yu. San sendiri artinya payung. Jadi yu san adalah payung atau payung hujan. Sekali lagi, kalau payung mandarinya adalah yu san. Terakhir kita lihat jas hujan. Jas hujan, mandarinya adalah yu i. Ikut. Yu i. Kenapa bisa dibilang yu i? Yu sendiri artinya apa? Iya, barusan saya kasih tahu yu itu Xia yu. Xia yu yaitu hujan. I artinya adalah ifu atau baju. Yu i ya baju yang digunakan untuk hujan, waktu hujan. Apalah dia. Ya, pasti jas hujan lah dia. Sekali lagi, kalau jas hujan, mandarinya adalah yu i. Oke, ini adalah seluruh kosa kata untuk materi kali ini. Memang lebih banyak daripada yang biasanya. Sekarang kita ulangi kembali dalam bentuk list. Sambil diingat ya. Yang pertama adalah pakaian. Kata pakaian ada dua kan tadi. Yang pertama apa? Pakaian adalah fu juang atau busana kan. Terus satu lagi apa? Yifu. Ingat ya, kalau pakaian adalah fu juang atau yifu. Tapi, seperti yang tadi saya bilang, kalau mau bedain, fu juang lebih ke kata busana. Yifu lebih ke pakaian. Kalau cuci baju, harus bilang si yifu. Nggak boleh bilang si fu juang. Ingat ya. lalu yang kedua adalah kata baju. Baju mandarinnya adalah juga ada dua. Yaitu yang pertama adalah shang i. Yang kedua adalah yifu. Dua-duanya sama. Tadi saya bilang. Lalu berikutnya adalah baju kaos. Baju kaos ingat nggak mandarinnya apa? Baju kaos diambil dari kata bahasa Inggrisnya yaitu t-shirt. Jadi, mandarinya adalah t-shirt. Ikut t-shirt. Lalu berikutnya baju kemeja. Baju kemeja tadi saya bilang ada dua kemungkinan juga sih. Tapi, yang paling sering digunakan untuk mengartikan kemeja mandarinya adalah ch'en shan. Ikut. Ch'en shan. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah jazz. Jazz kalau diartikan secara tulisan berarti pakaian barat. Pakaian yang berhasil dari barat. Jadi, mandarinya adalah jaz. si chuang. Ikut. Si chuang. Jaket. Jaket ada dua penyebutan kan. Tadi kan, yang pertama adalah bisa diartikan sebagai pemungkus atau lapisan bagian luar. Yaitu white tau. Iya. Yang kedua adalah diambil dari bunyinya mirip kata jaket. Jadi, apa dong? jaket. Ingat ya. Ini jaket. Lalu berikutnya adalah singlet. Singlet mungkin agak susah ingatnya ya. Singlet adalah pei xin. Ikut. Pei xin. Lalu celana. Kata umum celana ya. Celana mandarinya adalah ku zi. Ingat ya. Celana adalah ku zi. Terus kalau celana panjang itu gabungan dari kata celana dan panjang. Coba pikir kembali apa mandarinya. Celana panjang adalah changku. Ikut. Changku. Lalu berikutnya kita lihat lagi abis celana panjang ada celana pendek. Celana pendek juga gabungan dari kata celana dan kata pendek. Mandarinya adalah duanku. Ikut. Duanku. Lanjut lagi roh atau gaun yang masih kata umum mandarinya adalah qun zi. Jadi qun zi seperti yang tadi saya bilang qun zi itu umum ya. Qun zi bisa diartikan pakai roh ataupun gaun. Kalau untuk spesifiknya sebagai berikut. Yang pertama adalah gaun. Gaun berarti adalah yang panjang. Mandarinya adalah ya chang qun. Terus kalau roh berarti yang pendek dong. Mandarinya adalah iya tuan qun lah dia. Terus berikutnya baju dalam. Dalaman. Tadi kan dalaman kita bisa baju dalam pakaian dalam dan celana dalam. Kita sebut dulu yang pakaian dalam atau baju dalam. Berarti mandarinya adalah iya na'i. Na'i kan dalam. Lalu gantul celana dalam. Berarti digabungan dari gabungan dari kata celana dan kata dalam. Yaitu ne'i ku. Oke. Kita lanjut. Lagi berikutnya. Topi. Topi. Mandarinya adalah mao zi. Ikut. mao zi. Lo shal. Shal kalau diartikan berarti kain yang untuk melilit atau mengitari atau mengelilingi. Mandarinya adalah wei jin. Ikut. Wei jin. Terus dasi. Dasi kalau diartikan berarti pita yang dipakai di kerabaju. yaitu lingtai. Ikut. Lingtai. Sandal. Berarti sepatu yang diseret atau ditarik gitu lah. Mandarinya adalah tuo xie. Ikut. Tuo xie. Lalu kata sepatu secara umum. Tidak termasuk pada suatu jenis sepatu yaitu xie zi. Ikut. xie zi. Berikutnya adalah sepatu olahraga. Berarti mengandung kata sepatu dan kata olahraga digabungin. Jadinya adalah yuntung xie. Ikut. Yuntung xie. Lanjut lagi. Berikutnya adalah sepatu kulit. Berarti kata sepatu dan kata kulit. Kulit adalah pi. Jadi kalau sepatu kulit adalah pi xie. Terus sepatu hat tinggi. Saya sini kasih clue. Tinggi yang mandarinya adalah kau. Jadi kalau sepatu hat tinggi adalah kau ken xie. Lanjut lagi. Sepatu bud. Dia tidak mengandung kata sepatu lagi dalam bahasa mandarinya. Tapi tulisannya mirip tadi saya bilang. Mandarinya adalah xie zi. Pelafalan juga mirip xie zi. Dengan xie zi. Xie zi. Xie zi. Berikutnya kaos kaki. Kaos kaki mandarinya adalah wazi. Lalu sarung tangan kalau diartikan secara tulisan berarti penutup tangan dalam bahasa mandarinya. Yaitu tangannya shou. Jadi sarung tangan adalah shou. Tao. Lalu tas yang bukan tas buku ya. Bukan tas sekolah. kata umum tas saja satu huruf mandarinya adalah pao. Lalu kita lihat lagi. Masih ada dompet. Dompet kalau diartikan secara tulisan berarti adalah tas yang digunakan untuk menyimpan uang. Yaitu iya cien pao. Lalu ikat pinggang berarti pita yang digunakan di pinggang. Pinggang mandarinya adalah yau. Jadi kalau ikat pinggang mandarinya adalah yao tai le payung payung mandarinya adalah ya yu san berhubungan dengan hujan yu. Lalu jas hujan juga mengandung kata hujan yaitu yu. Jadi jas hujan berarti baju yang digunakan untuk hujan. Mandarinya adalah yu i. Oke ini adalah keseluruhan kosa kata kita untuk kali ini. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian latihan. Seperti biasa bagian latihan kalian harus menjawab pertanyaan dengan menggunakan kosa kata yang sudah kita pelajari. Tepatnya di materi kali ini. Pertanyaannya adalah JIN TIAN NI CUAN SHAN ME CUAN adalah mengenakan atau menggunakan khusus untuk pakaian. Arti dari kalimat ini adalah hari ini kamu pakai apa? Mengenakan apa? Silahkan kalian tuliskan jawaban kalian ke dalam kolom komentar. Saya tunggu ya. Oke. berikutnya.